Saya Dr. Abdul Kalam, mantan Presiden India. Saya ceritakan kisah masa kecil saya tentang cinta dan sepotong roti gosong. Sewaktu aku masih kecil, ibuku memasak makanan untuk kami. Malam itu dia membuat makan malam setelah seharian bekerja keras, dan ibu meletakkan sepiring saksi dan roti gosong di hadapan ayah. Aku menunggu untuk menyaksikan apakah ada reaksi negatif terhadap roti gosong itu. Ternyata ayah tidak bereaksi negatif saat makan rotinya dan bertanya padaku bagaimana kabarku di sekolah. Aku lupa apa yang kukatakan padanya, tapi aku ingat aku mendengar ibu meminta maaf kepada ayah atas roti yang gosong tersebut. Aku tak akan pernah lupa yang ayah katakan sayang, Aku sesekali kadang suka roti gosong. Menjelang tidur, aku mencium ayah, mengucapkan selamat malam. Aku bertanya kepadanya, apakah ayah benar-benar menyukai rotinya yang gosong. Ayah memelukku, Ibumu telah melalui hari yang berat dengan pekerjaan hariannya, dari bangun sampai tidur lagi dan ibu tentu benar-benar lelah. Roti gosong tidak pernah menyakiti siapapun, kata-kata kasarlah yang akan menyakiti. Kau tahu nak, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna dan orang-orang yang tidak sempurna. Ayah pun bukan lelaki sempurna, dan telah belajar menerima ketidaksempurnaan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!